Sarapan Seru bersama Ronald TK Penyiar apa ya? Penyiar itu adalah orang yang menyiarkan sesuatu melalui media Iya bisa itu berita, info, hiburan Bisa lewat media TV ataupun lewat radio Atau mungkin sekarang bisa juga lewat internet Karena internet sekarang bisa dibilang adalah media baru Mungkin adik-adik pernah dengar kita siaran Atau pernah mendengar penyiar lain siaran di radio Itu adalah kerjaan kami setiap hari Kami ini siaran bersama-sama sudah 5 tahun Radio kami namanya 101JAK FM Tauco, tauco Biasanya karena itu Roti, Ronald TK Ini orangnya nih Jangan kaget ya, lihat bentuknya ya Jadi sebetulnya intinya penyiar itu kerjaannya ngomong terus Dan muterin lagu Dan menghibur Dan menemani Dan ngasih info Ya udah itu udah dibilang lagi Kenapa kita menjadi penyiar? Yang pertama itu karena memang kita dua-duanya hobinya ngomong Dan kita ngerasa kalau misalnya kita lagi mendengarkan radio nih ya Kita tuh kayak diajak ngobrol sama orang yang lagi ada di dalam radio itu gitu Jadi kayaknya kita bisa membayangkan bahwa ini kayaknya orangnya baik ya Kayaknya dia senang bercerita gitu Awalnya jadi disitu Dari senang denger radio Akhirnya penasaran Gimana sih rasanya kalau kerja di radio gitu Dan yang paling senang Paling menyenangkan menjadi penyiar itu adalah Jika hobi kita bisa menjadi mata pencaharian Hobinya ngomong, hobinya ngomong Eh ternyata malah dapat uang dari hati ngomong Betul Nah akhirnya kita jadilah penyiar Itu yang pertama Hobi nyambung, dua dapat penghasilan Yang ketiga ternyata ini juga menjadi sebuah kampus Betul Saya sama tiga selalu merasa siaran itu adalah tempat kami belajar Setiap hari selalu ada ilmu baru Setiap hari selalu ada pelajaran baru Kami ditantang dan dilatih berpikir kreatif setiap hari Kami ditantang untuk berpikir lebih banyak kosa kata Lebih banyak pengetahuan yang kita baca Wawasannya harus luas Karena harus tahu berita-berita terbaru Itu dia Jadi bisa dibilang menantang sekali kerjaan sebagai penyiar Makanya kita mau Dulu saya kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi Dulu memang tujuannya tidak menjadi penyiar Cuma memang kebetulan saja dulu yang keterimanya di situ Dulu pengennya masuk ke Fakultas Kedokteran Cuma saya mencawarna Tidak masuk Jadi masuk Fakultas Ilmu Komunikasi Ternyata nyambung dengan kerjaan sekarang Alhamdulillah deh Ya kalau aku mungkin agak berbeda Jadi belajar itu sebagai seorang pengacara harusnya Karena kuliah di bidang hukum Tapi yang harus diketahui mungkin sama adik-adik nih ya Bahwa seorang penyiar ini tidak memerlukan ilmu khusus ya sebetulnya Jadi dari berbagai macam cabang ilmu bisa aja jadi penyiar Mau kuliahnya di matematik bisa jadi penyiar Di bidang hukum bisa jadi penyiar Begitu Mungkin yang paling seru dari yang dirasakan Kalau lagi siaran ya Apalagi seperti kita siaran pagi adalah Kita harus bisa membangkitkan semangat yang lagi dengerin kita Gimana kita mau bikin mereka semangat Gimana kita mau bikin yang mendengarkan semangat Kalau kita gak semangat Iya Tapi terkadang nih ya Kalau misalnya kita lagi siaran kendala juga ada ya Jadi misalnya mati lampu Suaranya gak keluar di radio Serulah setiap pekerjaan juga ada serunya Ada tantangannya Betul Kita gak bilang hambatan kita bilang tantangan Bangun pagi itu adalah salah satu tantangan yang Bagi kami sih sudah gampang banget Harusnya juga jadi tantangan yang sudah gampang Kalau buat adik-adik nih Karena kan sekolah pagi Sebetulnya gak usah jadi penyiar juga bangun pagi sih harus Bener Kita gak boleh kehabisan bahan omongan Jadi harus banyak membaca gitu Kalau misalnya gak sempit baca harus Pinter-pinter browsing internet gitu Tapi browsingnya yang bener ya Tentang berita-berita terbaru Info-info gitu Jadi wawasannya harus luas Itu salah satunya juga Harus lebih tahu dulu dibandingkan yang denger Sebelum kita ngasih info duluan Kita harus tahu infonya dulu Dan menurut saya Sarat dari jadi penyiar itu Kalau dikerucutkan gak banyak sebetulnya Yang pertama passion Iya Hasratnya Minat kita ini sebesar apa Passion Dan yang kedua adalah Komitmen Menjadi penyiar adalah soal komitmen Kita datang tidak boleh telat Tidak boleh telat Bahkan bukan datang tepat waktu Jadi penyiar bukan datang tepat waktu Harus sebelum waktunya Harus sebelum waktu siaran Kenapa? Persiapan sebelum siaran Baca materi Menyiapkan iklan lagu Memutangkan berpikir Mau ngomongin apa Selesai siaran tidak langsung pulang Menyiapkan buat siaran besoknya Kalau passion dan komitmen tidak dimiliki Akan agak berat Soal bakat Soal skill Bisa diasa Bisa diasa Semua bisa belajar Tempat les radio ada sekarang Ada sekarang banyak Radio DJ ada tempat Sekolahnya Tapi passion Sama komitmen Itu adanya dari sini Dari hati kita Itu aja sih Belajar dari mendengarkan Kita belajar dari Menjadi pendengar dulu sebetulnya Setelah kita masuk ke radio Masuk ke dalam dunia radio Ya memang kita diarahkan Karena di radio itu kan ada Anak-anaknya Program director Pakem-pakemnya juga beda Setiap radio ya Ada yang namanya Music director Ada yang namanya Station manager Mereka lah yang mengarahkan kita Sesuai dengan Format radionya Jika radionya Radio ABG Ya begini Bicaranya Harus kayak ABG banget Gitu loh Jika radionya dewasa muda Begini caranya Sudah-sudah Seperti yang kita ketanggungi Jika radionya Radio Manula Begini caranya Jadi begini Jadi kayak Ada yang memimpin kita Ada Tapi ya itu Kita sih Alhamdulillah Bisa tanpa Ikut sekolah formal Jadi penyar Learning by Biasanya sih Kalau memang sudah cinta Dengan dunia radio Kalau misalnya Kita berawal Dari seorang penyiar Itu bisa Akhirnya Punya kesempatan Untuk bekerja di radio Di bidang lain Misalnya Sebagai music director Gitu ya Karena dulu juga Salah satu penyiar Di sini Bekerja juga Jadi music director Bahkan mungkin bisa menjadi Program director Gitu karena Penyiar juga kan Minimal tahu Bagaimana caranya Untuk Mengelola radio Dan segala macemnya Gitu Ada yang menjadikan radio Sebagai batu loncatan Seberu menuju ke TV Ada silahkan Tapi ada juga yang memang Menjadikan radio itu Sebagai puncak karirnya Ada juga silahkan Tergantung Kesukaan Kebutuhan Dan mimpinya Seperti apa Kalau kita sih memang dulu Awal di radio Masuk TV Sekarang TV jalan Radio jalan Jadi kita berpikir bahwa Ini bisa baju bersama-sama kok Bisa baju bersama-sama Dan saling memperkuat Siaran kita Diperkuat oleh Penampilan kita di TV Siaran kita di TV pun Diperkuat dengan Penampilan kita di radio Jadi saling memperkuat ya Jadi Soal karir menurut saya Apapun yang kamu lakukan Harus bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh Itu akan jadi karir kamu kok Pertama Kita sebetulnya Tidak Harus Seperti tampil di TV Dan-dan dulu Persiapan Apalagi siaran pagi Kayaknya mandi gak mandi Juga orang gak liat Sebenernya Yang penting suara kita Kita sering dipintang Tapi yang unik Dari pekerjaan di radio Adalah Jangan salah Kita juga ber-acting Acting memang gak keliatan Mukanya Tapi suaranya harus Kedengeran happy Pendengar gak Gak boleh tahu Kita lagi sakit hati Kita lagi sedih Kita lagi marah Kita lagi sakit gigi Yang penting pendengar Hanya ingin mendengarkan Suara yang nikmat Suara yang bagus Suara yang menghibur Memang yang paling unik Dari sini juga ya Jadi seorang penyayaran Adalah Suara kita lebih dikenal Daripada muka kita Kadang-kadang kita lagi ngantri Atau lagi apa Tiba-tiba kita lagi ngobrol Sama orang sebelah Mbak Tike ya Saya hafal suaranya Mbak Tike ya Saya hafal ketawanya Jadi itu Muka sih gak orang Gak kenal ya Tapi dari suara Kita bisa dikenal Radio itu media Yang kedekatannya Lebih dari televisi ya Persona Jadi dimana pendengar kita Ngerasa bahwa Dia itu diajak ngobrol Itu one on one Atau gak Two on one ya Kalau barengan sama kita Dan mereka itu Ngerasa bahwa kita itu Ada teman terbaiknya Jadi Jangan salah Tiba-tiba gak jarang nih Yang ngirim kue Tiba-tiba mereka pulang dari luar negeri Ngirim paket Segala macam Tiba-tiba ngirim Tiba-tiba Mbak Tike Marselona ada kiriman ini Ternyata dari seorang pramugari Saya habis pulang dari Amerika Ini oleh-oleh buat Mbak Tike Dan segala macamnya Inibudi.org Help me understand better Terima kasih telah menonton